Nia Dhaniati jual aset demi anak sekolah di Amerika Serikat, cerita sikap Farhad Abbas. Angga, putra Nia Dhaniati dan Farhad Abbas memilih kuliah di Amerika Serikat. Nia bahkan rela sampai jual aset demi anaknya itu. Berusaha membiayai putranya, keberadaan Farhad Abbas dipertanyakan. Belum lama ini, Farhad Abbas terlihat tengah berada di Amerika Serikat bersama dengan dirinya. Fakta rela jual aset demi anak sekolah di Amerika Serikat. Bapaknya ada sih kebetulan kemarin itu ada datang waktu anak saya sakit dua kali dirawat. Terus saya suruh datang. Alhamdulillah datang mungkin dia pun pengen memberikan tempat di sana untuk anaknya. Dia mau ada kasih tempat buat anaknya daripada harus pindah-pindah dia pikir. Dia juga mau jual asetnya, cerita Nia Dhaniati di Studio Rumpi, No Secret, di Jalan Kapten PT Ndean, Jakarta Selatan, kemarin. Putranya kuliah dengan mengambil jurusan sinematografi. Penyanyi berusia 59 tahun itu panik saat mendapat telepon putranya sakit dan harus dirawat. Mendengar kabar anak sakit di negara orang, Nia Dhaniati berusaha untuk bisa ke Amerika Serikat. Sementara saya lihat paspor saya kurang dari 6 bulan, takutkan. Bagaimana ini yang cepat? Langsung saya perpanjang, begitu dapat langsung pesan tiket, malam saya langsung berangkat sendirian. Transitnya harus pindah bandara dengan segala macam kesetresan saya, curhatnya. Awalnya saya juga nggak tahu apa, daripada ada apa-apa dia lebih bagus. Banyak istirahat mungkin karena kecapean sekolahnya, kangen sama saya, segala macam. Awalnya sendirian, Nia Dhaniati akhirnya memanggil Farhad Abbas untuk menjenguk putranya yang kini tinggal di Amerika Serikat. Sampai di sana panik sendirian. Harus gimana? Banyak teman saya di sana banyak bantuin ke sana, kemari, bantuin. Namanya seorang ibu tetap aja kesetresan itu datang kalau ada apa-apa saya sendirian. Mau tidak mau, bapaknya sini. Saya bilang sama kakak saya, tolong bilangin deh supaya dia jenguk angga, ungkapnya. Saat Farhad Abbas tiba di sana, Nia Dhaniati sengaja meminta anaknya tinggal bersama ayahnya itu. Jadi saya sengaja karena bapaknya tinggal di hotel, saya suruh anak saya sama bapaknya tinggal di hotel. Baru berapa hari, dua malam dia udah ampun-ampun. Sada saya mau pulang aja, anaknya ini belum sembuh. Dia sudah pusing lihat anak saya pasang lagu segala macam. Hari ketiga malam besoknya dia pulang, kata Nia Dhaniati tertawa.